Terima kasih yang masih bersama Tepanggung TV. Bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendaya Gunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, mendorong 30 sentra terpadu mengembangkan batik ciprat. Selain menjadi sarana pengembangan kreativitas para disabilitas, batik ciprat memiliki nilai ekonomi tinggi karena banyak diminati konsumen. Kementerian Sosial dan Kementerian Pendaya Gunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, mendorong 30 sentra dan sentra terpadu mengembangkan batik ciprat. Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Ajib Rahmanto, saat meninjau pembuatan batik ciprat di sentra terpadu Kartini Temanggung pada Rabu 6 Maret, mengatakan pembuatan batik ciprat ini sangat sederhana, sehingga para disabilitas di sentra dan di sentra terpadu dapat melakukannya. Karena hanya menciptakan bahan malam menggunakan sapu lidi, kuas dan janting pada kain, motif batik ciprat adalah corak dominan titik-titik, meteor maupun semburat seolah berupa percikan air. Di sisi lain, pengembangan batik ciprat ini menjadi sarana rehabilitasi dan juga pengembangan kreativitas para disabilitas. Nanti akan memberikan dampak positif dan pemerataan di daerah-daerah yang lainnya. Ini kan nanti akan sharing, kemudian apa yang sudah menjadikan nilai positif, bahkan tadi ada nilai ekonomisnya bagi kaum disabel ya, tadi itu nanti juga bisa mendorong di lainnya di sentra yang ada di Kemensos, yang akan dipindah oleh Kemensos. Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, Ian Kusma Diana, mengatakan saat ini batik ciprat banyak diminati konsumen dari dalam negeri. Bahkan konsumen dari Malaysia dan Irlandia juga terpikat membeli batik karya disabilitas ini. Setelah waktu peduli ini sangat bagus, sangat mulia ya, karena itu tempat di mana para disabilitas kita lakukan rehabilitasi, kemudian sekaligus pemberdayaan mereka. Sehingga bukan hanya kita melaksanakan kegiatan terpenuhnya keberfungsian sosial dan keberfungsian sosial, tetapi juga keberfungsian ekonominya. Sementara untuk harga per potong batik ciprat mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000.